Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Maksudnya kesempurnaan akal itu kalau mengikuti apa yang dirijui oleh Allah SWT Dan menjauhi apa yang menjadi kemerukaan Allah SWT Kau muslimin rahmatullahi wabarakatuh Kita manusia oleh Allah SWT dibekali akal Sehingga dengan akal tersebut kita bisa belajar menjadi manusia yang sempurna Dan memiliki akal yang sempurna Lalu bagaimana caranya supaya akal Yang dianugahkan oleh Allah SWT kepada kita itu menjadi sempurna Sebagian orang akalnya menjadi makin sempurna Dan sebagian orang akalnya menjadi makin tidak sempurna Lalu bagaimana caranya supaya akal kita makin hari makin sempurna makin sempurna terus berkembang Maka kata Imam Ibn Hajar al-Asqolani resepnya dua Yang pertama Ikuti apa yang dirijui oleh Allah SWT Dan yang kedua Jauhi sesuatu yang membuat Allah SWT murka Jika kita mau mengikuti apa-apa yang menjadi ribanya Allah SWT Lalu kita mau menjadi sesuatu yang dimurkai Allah SWT Maka setiap hari kesempurnaan akal kita akan makin terus bertambah Dan akhirnya kita bersama Allah SWT Amin Mari kita lihat apa secara Imam Nawawi dalam nasa'i hula ibadinya Wal makolatu utai makolah Al-Isruna Kan nomor rongkulu Ikuti lah jendauhakan kamarun akli utawi kesempurnaan akal ikuti Dibangu ridwani lahi ngikuti Atau nderek keridwani Allah SWT Nah begini Kalau ada orang yang mengikuti ridwani Allah Menjauhi kemurkaan Allah Itu dinamakan orang yang akalnya semburuh Sebenarnya Kalau ada yang sebaliknya Ada yang tidak mengikuti ridwani Allah Tapi bahkan menjalankan seharian yang dimurkai Allah Maka dia disebut dununun Orang yang di Jadi kalau kepengen Menjadi orang yang waras di mata Allah SWT Laksanakan apa yang berdoi Allah Jauhi apa yang Dilarang oleh Allah SWT Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe channel ini Rabbana taqobbal minna Innak antastami'ul alim Watub alayna Innak antatawabur rahim Subhanakallahumma Wabihamdika Adhaju an la ilah ila anta Astagfiruka wa atubu ilaih Warnafaminkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton